Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis, transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang, akan berjalan dengan mulus. Keduanya pun menegaskan bahwa transisi yang berjalan mulus akan menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Julang akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo optimistis, transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang, akan berjalan dengan mulus. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan, Presiden terpilih Prabowo dan para menterinya dapat langsung bekerja usai belantik pada 20 Oktober mendatang. Joko Widodo mengaku bahwa transisi ini telah berjalan dengan baik, dengan keterlibatan penuh dari Presiden terpilih Prabowo dalam berbagai pertemuan penting. Hal tersebut berkaitan dengan rencana program-program unggulan di masa pemerintahan mendatang. Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah, mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa proses transisi pemerintahan kali ini berjalan dengan sangat mudah. Menurutnya, kelancaran tersebut berkat adanya bantuan dari Presiden Joko Widodo. Saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai Presiden terpilih, merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto Kompak menyebut transisi pemerintahan yang akan dijalani, berjalan dengan mulus. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat sore, Mas Agung. Ini tinggal hitungan hari. Kalau Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa, sebenarnya proses pemerintahan Jokowi Prabowo ini benarkah mulus? Arahan mulus itu sudah mengemuka, Mas Wilson. Sebenarnya ketika ada tim sinkronisasi, kemudian tim sinkronisasi ini menjermah menjadi wakil-wakil menterinya dalam kabinet Pak Presiden Jokowi ya. Kita sebut ada Wakil Menteri Keuangan, Mas Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Kominfo, ada Anggaraka Prabowo, kemudian ada Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi ya, dan ada Badan Gizi Nasional seperti itu. Jadi, saya melihat arahan transisi ini konkret, karena sudah ada tim sinkronisasinya, bahkan anggota-anggotanya melebur dalam kabinet Pak Jokowi hari ini seperti itu. Dan ada arahan juga dilanjutkan nama-nama tersebut di periode kepemimpinan Pak Prabowo, Mas Gibran. Jadi, apa yang diungkapkan ya bahwa transisi berjalan mulus, saya tambahin, sangat mulus sekali, Mas Wilson. Ya, karena sudah terwujud, konkret, nyata, seperti itu tinggal nanti bagaimana, ya setelah dilantik, apakah seluruh anggota kabinet, termasuk Presiden dan Wakil Presiden bisa menunjukkan akselerasi-akselerasi kinerja yang mendeskripsikan bahwa proses transisi itu mulus dan mampu ya memberikan arahan yang konkret bagi pemerintahan ke depan, seperti itu. Baik, Mas Agung, tidak hanya transisinya seperti yang juga dioptimiskan mulus oleh Prabowo Subianto, tapi juga nanti selama lima tahun ke depan. Karena Prabowo menyebut ada sejumlah menteri dari era pemerintahan Jokowi yang akan juga menjabat sebagai menteri lagi di era pemerintahan Prabowo nanti. Kalau menurut Anda hal seperti ini wajarkah atau mungkin ada hal yang perlu diwaspadai jika jabatan menteri ini cukup panjang, bahkan di dua presiden, seperti itu? Ya, ini indikasi lain bahwa transisi itu berjalan mulus ya. Tadi kalau saya lanjutkan ada tim sinkronisasi yang kemudian menjirma menjadi wakil-wakil menterinya Presiden Jokowi. Kemudian Pak Prabowo menyebutkan beberapa kali ya, men-spill gitu, ada kemungkinan beliau akan melibatkan kembali pertama kali di Rapimnas Kirindra kemarin di Senayan untuk menunjuk orang-orang Pak Jokowi yang ada di kabinet agar menjadi menterinya kembali. Seperti itu, Mas Wilson. Jadi, ini sebenarnya arahan positif di satu sisi karena orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang punya pengalaman tinggi, ya teknokrat yang kita butuhkan untuk menjawab dinamika internal kebangsaan kita maupun eksternal karena cukup kompleks ya. Masalah ekonomi, kemudian soal-soal geopolitik, geostrategi, seperti itu. Jadi, saya melihat arahan positif pertamanya itu. Tapi juga bisa menjadi arahan negatif sebagaimana kekhawatiran Mas Wilson. Kalau terlalu panjang Menteri-Menteri ini menjabat tanpa pengawasan yang jelas, tanpa tupoksi maupun ukuran-ukuran KPI yang konkret, bisa-bisa nanti malah melanggengkan status quo. Artinya kita mau menginovasi, mau melakukan perubahan-perubahan drastis, malah jadi agak kurang berani, kemudian terhambat, dan seterusnya. Jadi, saya mengingatkan ataupun meng-endorse, perlu juga ada evaluasi rutin nanti ketika Pak Prabowo, Mas Gibran memimpin, apakah bentuknya ada evaluasi kinerja, dari publik, dari internal tim kepresidenan sendiri, supaya apa? Supaya para Menteri ini memang dievaluasi secara profesional, sehingga kalau ada arah, walaupun targetan yang kurang jelas, bisa dipenuhi segera seperti itu. Baik, Nah Mas. Ini mengenai evaluasi juga ini. Kita sepertinya sinyal kuat PDI Perjuangan juga akan bergabung dengan koalisi. Artinya di legislatif, semuanya akan berada di kubu pemerintah, otomatis siapa yang akan mengawasi pemerintahan Prabowo-Subianto Gibran, Raka Bumingraka nanti? Apakah juga perlu masyarakat dengan netizennya ikut campur untuk saling mengawasi dan juga memberikan kritikan kepada pemerintah? Singkat saja. Iya, secara teoretik sebenarnya fungsi pengawasan ada di DPR ya Mas. Tapi prakteknya ketika partai-partai merapat, fungsi-fungsi pengawasan itu menjadi minimal. Sehingga mau tidak mau, publik di sini harus terlibat, berpartisipasi aktif, agar demokrasi kita sehat dan check and balance bisa tetap bergulir. Apakah itu lewat pers, lewat kampus, lewat ormas, lewat LSM, NGO, civil society lain, karena apa? Karena kalau ini tidak bergerak, tidak terlibat, tidak berpartisipasi, maka alaran demokrasi kita akan menyala, dan dalam terepetik ya, distorsi kekuasaan itu bisa mengemuka. Dan sebelum itu terjadi, lebih baik kita dari sekarang mewanti-wanti itu dengan terus memantau, mengkritisi, dan memberikan arahan-arah solutif, kalau memang kita punya kemampuan atas itu. Baik, transisi mulus bagus, tapi diharapkan juga tetap ada pengawasan dari seluruh masyarakat, dan juga tadi tentunya anggota DPR sebagai pengawas pemerintah. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Pak Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politik yang telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak Agung.